I got drunk off your life, and I lost myself again, you hit just like a drum, this time I won't let you in, you're playing with a vow, on the wild and on the brave, but this time I won't collide, like I did yesterday. Di auto Shanghai 2023, Lexus merayakan pemutaran perdana dunia dari all new Lexus LM. Dimulai dengan pasar MPV mewah utama di China, LM generasi kedua akan diluncurkan di lebih dari 60 negara di seluruh dunia, termasuk untuk pertama kalinya di Eropa dan pasar rumah Lexus di Jepang. Hai guys jumpa lagi bersama Star Neira. Lexus telah menghargai semangat inovasi sejak berdirinya Marke pada tahun 1989, berusaha memberikan proposisi nilai baru kepada pelanggan melalui desain dan teknologi progresif. Dengan keinginan untuk memperkaya gaya hidup pelanggan di dalam dan di sekitar mobil, merk ini menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Lexus LM generasi pertama diluncurkan pada tahun 2020 sebagai tanggapan atas aspirasi pelanggan akan MPV yang digerakkan oleh sopir di China dan wilayah Asia lainnya. Menawarkan konfigurasi 4 kursi dan 7 kursi, kendaraan ini diterima dengan baik oleh berbagai pelanggan. Pada tahun-tahun berikutnya, kebutuhan dan keinginan pasar barang mewah global semakin meningkat dan beragam. Sebagai tanggapan, LM baru telah sepenuhnya didesain ulang, mengevaluasi kembali nilai dan Raison D'Etrei-nya sebagai penggerak mewah dari mana nama model tersebut berasal. Tujuan inti dari tim teknik dan desain adalah menciptakan kendaraan yang memberikan ruang interior dan pengalaman dinamis di mana semua penumpang dapat merasa nyaman secara alami. Ini dimulai dengan kenyamanan dan fungsionalitas berkendara inti. Pengemudi menikmati keterlibatan yang mudah melalui kemampuan manuver yang langsung dan tepat. Atribut yang bermanfaat bagi penumpang di kursi belakang, yang juga menikmati kurangnya gangguan dari kebisingan dan getaran yang tidak diinginkan, membuat mereka merasa produktif dan segar. Desain eksterior memproyeksikan kesan elegan dan bentuk aerodinamis sesuai dengan bahasa desain Lexus, garis kendaraan mencerminkan fungsi dan performa dinamis. Di bagian interior, desain kabin depan memadukan kepraktisan dengan penyempurnaan agar pengemudi dapat fokus, sedangkan suite belakang yang luas menawarkan kursi dan trim yang dibuat dengan cermat serta berbagai fitur dan teknologi untuk memaksimalkan waktu perjalanan penumpang yang berharga. Kenyamanan berkendara Untuk memastikan kenyamanan berkendara bagi seluruh penumpang, pengembangan difokuskan pada kualitas kendaraan yang layak untuk sebuah MPV andalan. Secara desain, sebuah MPV memiliki pintu geser bukaan besar, dan menjaga kekokohan bodi dalam kerangka ini adalah yang terpenting. Mengikuti pendekatan yang diambil dengan semua kendaraan Lexus generasi baru, pekerjaan dimulai dengan meningkatkan kekuatan inti. Secara keseluruhan, kekakuan torsional 50% lebih tinggi daripada model saat ini, sebuah pencapaian yang dicapai melalui elemen-elemen seperti penyangga radiator dan lantai bawah belakang, struktur roker lurus, dan penguatan seperempat pilar. Perekat struktural yang digunakan untuk tubuh bagian atas dan lantai juga membantu mengurangi getaran. Ketenangan Untuk LM baru, perhatian khusus diberikan untuk menciptakan rasa tenang yang alami dan nyaman. Banduit frekuensi kebisingan dan sumber kebisingan dianalisis, menghasilkan pendekatan tiga langkah untuk pengurangan kebisingan. Mengurangi kebisingan yang dihasilkan, kebisingan sumber, mencegah kebisingan memasuki kendaraan, isolasi suara, dan mengurangi kebisingan di dalam kendaraan, penyerapan suara. Pengurangan kebisingan sumber difokuskan terutama pada kebisingan jalan dan kebisingan angin. Selain penanggulangan khusus untuk kebisingan jalan di sekitar ban dan kebisingan angin di sekitar kap dan pilar, kaca akustik digunakan untuk membantu mengurangi kebisingan angin frekuensi tinggi. Mesin Salah satu sumber utama kebisingan dan getaran, serta tunggangan terkait, yang memperkuat getaran, menerima penyetelan menyeluruh. Selain itu, kebisingan kabin sangat berkurang dengan menempatkan jumlah dan ketebalan material penyerap suara, insulasi suara, dan peredam getaran yang telah diperhitungkan secara hati-hati di tempat yang tepat di seluruh kendaraan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!